Di video kali ini saya akan memberi tips dan trik memasang benang untuk layangan Oke ini bambu yang kita sudah raut kemarin Kalau yang ketinggalan bisa cek di atas benangnya Langsung saja yang harus pertama kalian lakukan itu seperti ini Langsung Potong jadi seperti ini Terus kalian masukkan Nanti saya akan buat dua contoh memasang benang teknik memasang benang Teknik pertama itu memasang benangnya di bagian sayapnya Kita akan Teknik kedua itu memasang benangnya di Di Bambu tihangnya Dibagi dua secara manual dengan meteran seperti ini Saya sudah di ukur ini bagi dua Terus saya tandai dengan pensil Kain biaya yang sudah kita pasang benang Sudah itu kita ukur dulu sama panjang Bagian sayapnya Bagian sayap kiri dan kanannya Setelah di ukur sama panjang masuk ke proses penimbangan Oke kita akan ke proses memasang tali leher Ini yang ukuran 50 cm Untuk ukuran 50 cm sendiri Dari ukuran kepala sampai lehernya itu Kira-kira 10 cm Ini 10 cm Untuk ukuran 50 cm Lebih seperti ini Cara Tips dan trik memasang Benang untuk lehernya Lebih seperti ini Lihat ini Set Seperti ini Cukup dua kali Cukup dua kali Posisinya benangnya tetap di sini Di sini dibalik Putar lagi Dua kali Nah Posisinya tetap di sini Dan ini Kasia Memasang benang untuk leher layangan itu Diputar Di sini Terus Terus itu Putarnya ke sini Terus itu Oke sudah Terus itu Keren gini Sekali lagi Sekali lagi Terus itu Tarik ke paling bawah Usahakan Jangan sampai Menariknya Jangan Di atas seperti ini Harus di bawah Biar Biar Bisa ngunci Ya Seperti ini Oke Lanjut ke Teknik Memasang benang Kedua Itu Yang Dengan cara Kita Balikannya Jadi Memasang benangnya Di Bagian Tihangnya Jadi Ini yang ukuran 90 Masih dengan Ini Tali leher 17 Jadi Caranya seperti ini Ini Yang Yang Sudah ukur Ini Bawahin Ke atas Putar Bawahin Lagi Bawahin Atas Lagi Sebenarnya saya nggak saranin sih pakai teknik yang ini kalau ngejar fungsinya itu kurang berpaedah tapi kalau ingin cari yang beda dengan yang standar kalian bisa meniru dengan cara ini oke jenis seperti ini kita bisa dulu jenis seperti ini oke ini dia sudah kita pasang tali leher semua proses finishing kita akan pasang benang ada dua teknik memasang benang itu sendiri ada yang beres memasangnya di bagian kepala dan ada yang beresnya di ujung sayap kita akan perlihatkan yang beres di ujung sayap dulu yang pertama ini yang ukuran 50 pertama ukur dulu benang ke ujung kepala oke kita kunci oke ini terus kita tarik ke sini ben juga bisa menurunkannya tapi kita kali ini tidak akan menurunkannya ini akan menurunkannya sesuai mengikuti tali lehernya kita tarik ke sini ini putar dua kali putar dua kali biar lebih kuat masukin oke ini putuskan ke sini yang kedua jangan untuk memasang tali yang keduanya jangan diukur ke sini jadi ukurnya ke bagian yang sudah seperti ini oke ini terus kita lanjut misalnya bagian kepala misalnya begini ukur dulu terus kita potong masukin dulu begini oke ini dulu agak ditarik sedikit kepalanya nanti pas bagian penalian jangan jadi dengan kenur misalkan agak kencang ini perlu dimasukkan bagian ini bagian dalam sebelum kita pesan ke sini kita harus lihat dulu rata kepalanya dengan cara tarik ini atau bisa kalian ini juga bisa ini dirulusin ini pakai tangan ini tarik ini oke seperti ini oke jadinya seperti ini oke untuk kalian para pemula saya punya tips memasang benang yang kalian yang kalian lakukan itu ini dipotong eh dibelah dibelahnya tapi jangan di tengah-tengah misalkan di dekat kulitnya sini sini potong lihat di dekat kulitnya gitu pun kepalanya potong di dekat kulitnya dengan cara ini akan lebih gampang memasang benar masukkan putar tiga-tiga kali sudah di ini masukkan masuk yang ini masukkan lagi sini ya gampang kan dan lebih bagus dengan ini tarik lagi untuk kalian yang ingin belajar biasakan memasang benangnya itu beresnya itu di bambu sayapnya jangan di kepala agar lebih cepat dalam pengerjaan dan lebih rapih jadi jadi seperti ini untuk ukuran yang 1,10 dan 1,20 kita ada tambahan memasang tali bara karena yang semakin besar itu anginnya juga semakin besar jadi kita harus ada kerangka tambahan untuk menahan angin supaya tidak dobra oke saya skip ini jadinya seperti ini saya memasang 2 tali bara di bawahnya untuk ukurannya itu sendiri bebas tidak ada ukuran jarak pastinya dan di atas saya pasang satu tali bara layangannya sumbing itu masih ada tahanan satu lagi benangnya beda kalau gak ada tahanan pasti kalau sumbing pasti langsung jatuh layangannya kalau dengan cara ini tidak akan jatuh layangan kelebihan lain memasang tali bara itu jadi si bengkokan sayapnya itu bisa seragam semua mungkin cukup sampai disini dulu kalau ada yang mau ditanyain komen aja di kolom komentar selamat 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 selamat